Cara dan tips sukses wanita dalam berkarir dan berkeluarga Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan selalu menyertai kita semua Amin, amin, ya Rabbul Alamin Ya, di era kesetaraan gender seperti sekarang ini sudah bukan yang tabu jika seorang wanita sukses dalam karirnya Namun kebanyakan yang sukses dalam karir belum tentu sukses dalam berkeluarga Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit share ya Gimana caranya dan tips sukses seseorang wanita dalam karir dan kehidupan keluarga Namun sebelumnya jika Anda belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu Tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update video dari saya Ya, terima kasih jika Anda sudah tekan tombol subscribe dan loncengnya Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi Itu ya untuk saudaraku semua Sekarang sudah umum sekali seorang wanita bekerja dan berusaha untuk meraih kesuksesan Namun tidak bisa dipungkiri Ya, untuk wanita harus tetap pada kodratnya Ya, ini sebagai ibu rumah tangga Mengurus anak dan mengurus suami sehari-hari Nah, kebanyakan seseorang atau Oh ya, kebanyakan seorang wanita Itu karir kehidupan rumah tangganya itu Kurang sedikit harmonis Nah, untuk itu saya akan share bagaimana caranya agar sukses berkarir akan tetapi rumah tangganya itu tetap harmonis Nah, yang pertama itu adalah Pilih pekerjaan sesuai passion Atau sesuai dengan keahlian Atau hobi Anda Karena jika Anda bekerja sesuai dengan passion Anda Atau hobi Anda Atau skill Anda Maka Anda tidak akan seperti bekerja Lebih ke melakukan kegiatan yang menyenangkan Walaupun ada beban Ya, tentu Anda itu akan mudah untuk mengatasinya gitu Karena Anda ahli di bidang yang Anda jalani Terus kemudian yang kedua itu Jika sekarang Anda ini belum memiliki pasangan Namun berencana tetap menjadi wanita karir Nah, ketika sudah berkeluarga nantinya Maka pilihlah pasangan yang mengerti keadaan Anda Bahkan menunggu kesuksesan Anda Jelaskan segala resiko jika menjadi pasangan Anda Namun, ingat ya Anda ini juga tidak boleh terlalu egois Memikirkan karir Anda ke depannya Anda tetap harus memperhatikan pasangan Anda Nah, jika Anda saat ini sudah terlanjur memiliki pasangan Maka pandai-pandailah mengambil hati pasangan Anda Agar pasangan Anda itu mengerti Dengan segala kesibukan Anda Nah, dengan begitu hubungan rumah tangga Anda Akan tetap harmonis Terus kemudian yang ketiga itu adalah Anda tetap utamakan keluarga Apapun alasan Anda Nah, pesan saya Anda tetap selalu mengutamakan keluarga Anda Karena yang sudah-sudah itu Hancurnya karir dan keluarga Karena seorang wanita itu lebih mengutamakan karir Dibandingkan dengan keluarganya Nah, nikmati waktu bersama keluarga Anda Bersama suami dan anak-anak Anda Selalu sisihkan waktu untuk membantu mengerjakan PR anak Anda Misalkan seperti itu ya Terus kemudian menyediakan waktu untuk belanja bersama dan lain sebagainya Silahkan Anda siasati sendiri gitu ya Terus kemudian yang keempat Itu adalah Pandai-pandailah mengelola waktu Ya, benar sekali ya Menjadi seorang wanita karir itu harus Pandai dan cerdas dalam mengelola waktu Bagi waktu Anda Antara pekerjaan dan keluarga Anda Yang perlu saya tekankan itu adalah Porsi waktu untuk keluarga harus lebih Jika dibandingkan dengan waktu pekerja Anda Dan ketika Anda itu sudah bersama dengan keluarga Anda sebisa mungkin fokus dengan keluarga Tidak usah terlalu memikirkan pekerjaan Anda Nah, saya rasa hanya itu yang bisa saya share Ke teman-teman dan saudara-saudara Saya rasa tips yang saya sebutkan Juga ditemui banyak di internet Namun banyak juga yang tidak mampu melakukannya Sebenarnya simple Kunci dari kesuksesan karir Itu tidak hanya untuk seorang wanita Tapi juga seorang pria Kuncinya adalah keluarga yang harmonis Maka untuk meraih kesuksesan Akan sedikit mudah Dibandingkan dengan orang yang berasal Dari keluarga yang tidak harmonis Atas dasar itulah Saya selalu menekankan Untuk seorang wanita Untuk seorang wanita karir ya Itu harus selalu mengutamakan keluarga Dibandingkan dengan pekerjaan Nah, karena keharmonisan keluarga Itu adalah salah satu kunci Kesuksesan karir Sedangkan kesuksesan karir Tidak bisa membeli Keharmonisan keluarga Oh ya, jika Anda bertanya Bah, ada tidak sarana benda bertuah Yang cocok untuk wanita karir Yang memiliki manfaat untuk kesuksesan karir Dan rumah tangga yang harmonis Nah, jawabannya ada Namun Akan saya jelaskan nanti di video selanjutnya Nah, nanti terlalu panjang Jika saya jelaskan di sini Untuk saudara-saudara semua Ya, terima kasih Anda sudah menyimak sampai selesai Ya, jika ada kebenaran Yang saya katakan itu Semata-mata anugerah dari Tuhan Yang Maha Isa Ya, Allah SWT Namun jika ada salah kata Saya pribadi mohon maaf Sampai jumpa di kesempatan lainnya Saya Baram Doni Pamit undur dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih